Hai semuanya, Assalamualaikum, balik lagi sama aku Ayudian Spesial banget hari ini, brown makeup look Jadi ini cocok banget untuk acara Menurut aku, occasion formal juga oke Tapi untuk kerja juga masih oke gitu Ini karena ada yang request Suruh aku untuk nyobain pakai eyeshadow warna coklat Dan hasilnya kayak gini Kita langsung aja ke video makeupnya Jadi pertama-tama aku mau pakai dulu lipgloss dari Mars Willow Ini lipgloss terlama aku dan satu-satunya yang sampai sekarang masih aku punya Dan aku suka banget pakai lipgloss ini Kalau kondisi cuaca tuh kayak di malang tuh lagi dingin Itu bikin kulit aku tuh lebih kering Dan bibir aku tuh jadinya kayak retak-retak gitu Jadi aku pakai lipgloss dulu untuk ngelembapin bibir aku Sebelum nandinya kan kita akan pakai lip cream Dan itu akan bikin bibir tambah kering banget Untuk foundationnya disini aku lagi-lagi mau pakai pink flash Maaf banget kalau kalian bosen liat aku pakai pink flash Tapi ini kayak tinggal dikit aku pengen ngabisin Tapi jelas habis ini aku akan restock lagi Karena ini super bagus banget Baik warnanya, coveragenya di aku bagus banget Dan aku mau campurin si powdernya sari ayu ini yang kuning langsat Untuk aku blend dengan si foundationnya Jadi teknik itu sebenarnya untuk agar minyak yang ada di foundation itu berkurang sebenarnya Dan itu akan bikin makeup lebih tahan lama, lebih awet Cuman aku pakai teknik ini kalau perlu aja Misalnya kayak harus dengan coverage yang lebih tinggi Atau dengan ketahanan makeup yang lebih lama Tapi kalau untuk sehari-hari aja aku nggak sih Cuman foundation aja Nah ini aku pakenya secukupnya aja Komposisinya itu aku pakenya untuk satu kali pencet foundation pink flashnya Itu bedak taburnya aku pakai bener-bener dikit banget Kayak ibaratnya itu kayak satu kali cungkil Kalau kita ngambil cream foundation gitu loh Jadi kayak sedikit aja Nah terus di blend-blend kayak gini Baru bisa dipakai di atas kulit Langsung di blend Ini aku pakai sponge basah Yang baru aku cuci Sebenarnya sponge-nya yang penting lembak aja sih Nggak yang basah banget itu Jadi aku emang sesuka itu sama si pink flash foundation ini Dulu aku pernah suka banget sama alas bedaknya purbasari Yang harganya 10 ribuan itu Itu juga bagus banget Tapi waktu aku ketemu sama pink flash ini Aku lebih suka pink flashnya karena warnanya sih Cuman alas bedak purbasari itu aku masih sering pakai Tapi nggak sesering kayak aku pakai si pink flash ini gitu Aku juga pernah pakai produk yang kayak lebih mahal gitu Misalnya kayak cream foundation Terus aku juga pernah pakai cushion Yang harganya juga di atas 100 ribuan Yang aku pikir itu akan memberikan coverage yang lebih tinggi lagi dibandingkan aku pakai pink flash Tapi ternyata kayak menurutku tuh hasilnya sama aja Bahkan untuk si warna dan teksturnya gitu Aku lebih suka pink flash Jadi aku balik lagi ke pink flashnya gitu Tuh seperti yang kalian lihat Ini coveragenya bener-bener bagus banget Kayak udah full Oke setelah complexnya udah Aku mau pakai pewarnaan Biasanya kan memang aku suka pakai kayak powder blush Eyeshadow itu tuh di awal setelah complexnya Jadi sebelum aku set pakai bedak Dan hari ini aku lagi iseng banget Aku tuh punya Hanaswi blush powder ini kan Itu kayak bentukannya tuh ringkas memang Tapi waktu itu aku pakai Dia tuh nggak keluar gitu loh di kulit wajah aku Tapi waktu itu aku pakainya di atas bedak Nah kali ini aku pengen cobain untuk Aku pakai di atas complexen kayak gini tuh akan seperti apa gitu Aku perasaan banget Tapi aku rasa kalau misalnya kita pakainya tetep kayak gini Ini tuh akan kayak nggak keluar gitu produknya Jadi aku memutuskan untuk aku buka Kayak gini Aku akan ambil kayak gini aja Aku langsung pakai Aku akan coba pakai brush Terus selanjutnya aku langsung set menggunakan Sari Ayu Loose Powder yang tadi aku pakai Untuk mencampur foundationnya Meskipun kulit aku kering Tapi untuk nge-set menggunakan powder Entah itu toy cake atau loose powder itu penting banget buat aku Biar makeupnya tuh lebih tahan lama Terutama di bagian-bagian Kayak yang bergaris-garis gitu Buah mata, garis menyum Itu kan pasti akan mengalami nge-crack gitu kan Jadi aku wajib banget untuk misalnya pakai bedak Selanjutnya untuk pensil alisnya Di sini aku pakai implora lagi Ini yang warna hitam Oh penasaran banget sih Zaman sekarang masih ada gak sih Yang suka sama pensil alis implora ini gitu Kalau kita inget-inget beberapa tahun yang lalu Kan implora ini tuh bener-bener Banyak yang suka gitu ya Karena emang creamy dan warnanya tuh keluar banget Nah kalau aku Itu sampai sekarang aku masih suka pakai implora ini Cuman Dulu aku suka pakai warna yang brownnya Nah sekarang aku merasa yang brown itu Kayak kurang keluar gitu Warnanya sudah gak se creamy kayak dulu lagi Terus akhirnya sekarang ini aku lebih suka pakai warna hitamnya Karena warna hitamnya jauh lebih keluar daripada si warna brownnya itu Selanjutnya aku mau pakai eyeshadow dari Beauty Glace Ini yang lemon Jadi yang lemon itu warnanya kayak ada coklatnya Terus kuning jadi kayak lebih Arahnya tuh cenderung ke kuning gitu warnanya Tapi di sini ada coklatnya Oke selanjutnya aku mau pakai eyeshadow Karena alisnya sudah selesai Ini aku mau pakai eyeshadow dari Beauty Glace yang lemon Jadi yang lemon ini tuh warnanya memang kuning gini Terlalu keren banget gitu Jadi aku kurang suka Tapi hari ini aku mau pakai Jadi aku langsung ambil warna yang paling coklatnya ini Ini juga coklatnya sebenernya gak terlalu coklat banget Kayak lebih warm aja gitu kalau dipakai Tapi lumayan kan Nah tuh warnanya kayak gini Sebenernya ini tuh cantik banget Tapi karena aku sendiri tuh gak pede Jadi kalau aku pakai warna coklat Jadinya aku gak pernah pakai Sejauh ini ya Beauty Glace ini tuh bener-bener bagus banget Warnanya tuh keluar Terus dia tuh punya banyak pilihan warna gitu loh Sesuai sama yang kita suka Dan untuk formulasinya Warnanya pigmentasinya tuh udah pasti bagus semua Nah disini tuh aku pengen pakai Salah satu warna shimmernya ini Kalau ini tuh glitter yang tengah ini Kayaknya yang ini aja Kayak yang paling aman gitu Di antara warna yang lainnya Jadi ini warnanya kayak lebih metalik Dan coklat Tuh dia keluar banget Padahal aku gak pakai Dibasahin dulu Atau pakai base Eyeshadow gitu Tapi ini warnanya keluar banget tuh Nempel banget Aku pakai bagian depannya aja deh Jadi aku pakai bagian depannya aja Gak terlalu ke belakang Sama di bagian bawahnya Yang paling tengah Dikit aja Nah terus tadi Masih ada sisa Warna coklat gitu kan Aku pakai Buat shading hidung aku Selanjutnya aku mau pakai Lainer dari Hanaswi Terus aku mau pakai Nascara dari Beauty Gliss juga Selanjutnya Selanjutnya untuk bagian bibirnya Aku mau pakai Aku mau pakai OMG Yang ini nomor 14 Cappuccino sama yang nomor 12 Yang Scarlet Jadi ini aku akan ombre Jadi warna Cappuccino ini tuh Dia tuh coklat gitu di aku Jadi entah kenapa Cappuccino ini tuh Kalo di awal gini dipakainya sih Dia bagus ya Kayak nude gitu Tapi lama-lama nanti tuh Dia akan menggelap Jadi kayak coklat banget Sebenernya aku suka banget Sama perpaduan Si Cappuccino sama Scarlet Ini gitu ya Cuman memang aku Lebih suka dipakai Kalo lagi Nggak makeup sama sekali Itu pakai Kedua lip Produk ini tuh Bener-bener bagus banget Tapi kalo aku lagi Makeupan Kayak gini Aku lebih jarang Tapi karena hari ini Temanya memang Brown makeup Jadi aku mencoba Untuk pakai Dan hasilnya kayak gini Gimana menurut kalian Ada yang kurang Terakhir banget Aku mau ambil highlighter dulu Nah ini dia Highlighternya Aku punya single shadow Dari Ines Ini yang nomor 2 Ini juga udah lama banget Oke jadi kayak gini Makeupnya hari ini Comment dong di bawah Apa aku cocok Dengan look makeup Kayak gini Karena ini kayak Aku ngerasanya Bener-bener baru sih Sebenernya aku Nggak pernah pakai Look makeup brown Gini Tapi Hari ini aku lumayan Puas Badan sama hasilnya Tapi aku nggak tahu Cocok atau nggak di aku Semoga aja cocok Karena nanti ini Akan aku pakai Untuk keluar Aku akan kerja Dan aku akan Pergi ke satu tempat lagi Oke jadi terima kasih banyak Buat yang udah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Youtube channel aku Biar semakin berkembang Ini kayak menuju Seribu subscriber Aku deg-degan banget Tapi aku juga Affated gitu Dan Oke terima kasih Buat yang udah nonton Bye Sampai jumpa di Video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di